Felicia Tishio kini muncul ke publik dan membuat klarifikasi soal kisah asmaranya dengan Kaesang Pangarep yang telah kandas. Felicia muncul dan mengungkap bagaimana perlakuan kurang baik ditunjukkan Kaesang dan keluarga. Wanita yang akrab di Sapa Valley ini bahkan mengaku, sang nenek sampai datang ke Istana Bogor bertemu Presiden Jokowi Dodo namun tidak mendapatkan respon. Dalam penjelasannya melalui sebuah video, Felicia mengungkapkan bahwa sang nenek yang sudah berusia 84 tahun mengaku khawatir akan hubungan Felicia dengan anak Presiden itu. Bahkan dikatakan Felicia sang nenek sampai datang ke Istana Bogor untuk bertanya langsung pada Presiden Jokowi Dodo setelah Kaesang tak bisa dihubungi dan menghilang. Valley mengatakan usaha sang nenek sia-sia karena istana tidak memberikan respon apapun. Sampai akhirnya setelah Kaesang menghilang, Valley mendapati foto Kaesang bersama Nadia Arifta kemudian beredar. Dari foto-foto itulah, Ibunda Felicia kemudian muncul ke publik dan mengungkap berbagai pengakuan. Felicia juga mengaku sebelum Kaesang menghilang, anak Presiden Jokowi Dodo tersebut sudah mengutarakan niatnya ingin menikahi Felicia. Terkait putusnya hubungan dengan Kaesang, Felicia mengaku tidak menjadikan hal itu menjadi persoalan besar. Hanya saja ia menuntut adanya etika dari pihak Kaesang saat memutuskan hubungan percintaan keduanya. Nenek saya yang sudah berusia 84 tahun menelpon untuk bertanya. Namun saya hanya mencisa menyampaikan, belum tahu Amah, tapi jangan khawatir ya. Nenek saya mengkhawatirkan kesehatannya. Tetapi nenek saya tetap menempuh perjalanan ke istana Bogor untuk mempertanyakan pada apa sebetulnya dengan putra beliau. Sayangnya, perjalanan itu sia-sia. Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nenek saya. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Mei, 7 Maret 2021, dua hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaannya. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online, dipertontonkan kepada publik. Disitulah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dihianati oleh putra beliau dengan perilaku kejitnya diperbolehkan oleh beliau sendiri dan keluarga. In all honesty, it was an immense blow for me and of course my parents who saw me in distress and confusion. They could not bear to see me treated with such unfairness. Dan makanya ibu saya yang pertama mengutarakannya melalui Instagram pribadinya. Niatnya bukan untuk memperkeru, tetapi karena tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalamnya bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!